Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah juga kemudian lahir juga museum khusus yang disebut Museum Sasmitaloka Ahmad Yani di Jakarta. Nah museum ini merupakan museum memorial, museum kenangan yang mengkhususkan kepada preservasi dan juga presentasi benda-benda yang berrelasi dengan peristiwa G30S PKI atau yang bisa juga disebut sebagai gestok. Jadi gerakan 30 September sebenarnya lebih cocok disebut gerakan 1 Oktober yaitu gerakan di mana jenderal-jenderal Angkatan Darat dibunuh, diculik dan dibunuh oleh gerakan G30S yang kemudian pada tanggal 1 Oktober juga Soeharto kemudian bisa melakukan serangan balik dan bisa menguasai keadaan. Nah inilah yang berkaitan dengan sejarah G30S PKI atau gestok. Nah jadi semua benda-benda yang berkaitan dengan peristiwa yang memilukan itu akan menjadi koleksi dari Museum Sasmitaloka Ahmad Yani. Dan yang paling penting di sini koleksinya adalah koleksi yang berkaitan dengan pokok Jenderal Ahmad Yani itu pokok abri yang mempunyai pangkat yang tertinggi diantara korban-korban keganasan PKI itu. Nah jadi Ahmad Yani adalah tokoh yang penting karena dia menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat Menpangat gitu ya. Dan rupanya Ahmad Yani ini adalah orang yang sangat menentang terhadap usulan PKI agar mereka bisa diizinkan untuk membentuk angkatan yang kelima dan angkatan itu akan dipersenjatai. Nah tentu saja jika muncul angkatan yang kelima maka berarti rakyat dipersenjatai dan bisa dimanfaatkan oleh PKI untuk merebut kekuasaan. Nah karena penentangan inilah maka PKI itu kemudian melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap Jenderal-Jenderal yang dianggap sebagai lawan mereka yang kemudian divitnah sebagai Dewan Jenderal yang akan melakukan kup terhadap pemerintahan yang sah yaitu pemerintahan Presiden Soekarno. Nah ternyata memang berita mengenai kup itu adalah berita yang bohong gitu ya. Jadi sebenarnya memang tidak ada Dewan Jenderal. yang ada adalah Dewan yang disebut dengan Wan Jakti. Jadi Wan Jakti ini adalah Dewan yang menilai, melakukan penilaian terhadap periwira-periwira tinggi yang layak naik pangkat misalnya dari kolonel ke brigadir Jenderal. Jadi untuk melakukan penilaian-penilaian kinerja dari para calon Jenderal. Itu adalah tujuan utama adanya Wan Jakti. Jadi sekali-kali bukan untuk melakukan kup terhadap Presiden Soekarno. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!